Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa untuk kita memuliakan dan meninggikan Bapak Yahweh. Haleluya. Pada pagi ini saya akan memberikan satu renungan yang saya beri judul Tuhan itu tidak adil dan semena-mena dengan manusia. Mungkin saudara mendengar judul materi ini agak terkejut. Apa benar Tuhan itu tidak adil dan semena-mena? Pada suatu hari saya mendapatkan telepon dari seseorang dia katakan begini Tuhan itu tidak adil. Saya kalau berpikir tentang Tuhan pusing rasanya pikiran saya. Nah, saya bertanya tunggu dulu coba direnungkan apa yang bisa bikin kamu pusing sampai kamu berkata bahwa Tuhan itu tidak adil dan semena-mena. lalu dia membuat sebuah sebuah ungkapan begini coba Pak Lukas saya mau tanya oke Tuhan itu kan mahatau ya nah jika Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa mengapa dia taruh pohon pengetahuan baik dan jahat kenapa kok tidak dicegahnya kan Tuhan mahatau Tuhan tahu gak akhir hidup dari Adam dan Hawa saya bilang tahu lah seharusnya dia akan mencegahnya itu yang pertama kemudian yang kedua jika Yesua tahu bahwa Judas akan mengkhianati mengapa dia pilih untuk menjadi muridnya kenapa tidak pilih orang lain saja sehingga orang itu bisa menghancurkan Yesua bukan muridnya sendiri bukankah seharusnya Tuhan itu mampu mencegahnya lalu yang ketiga jika Bapak Yahweh mengkeraskan hati Fir'aun mengapa harus bikin tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar lah sudah diobrak-abrik aja sekalian Fir'aunnya kenapa harus melalui cara-cara seperti itu kemudian yang berikutnya di Bible Code saya mendengar kot Bapak Lukas bahwa di Bible Code itu juga sudah diberitahu akan adanya pembunuhan Presiden Israel Yitzhak Rabin bahkan kematian Saddam Hussein juga sudah tercatat di sana jadi kalau begitu manusia itu ibarat boneka yang jadi permainannya Tuhan lalu untuk apa kita hidup jika kita ditentukan untuk binasa dan yang terakhir begitu juga dengan kita jika kita ditentukan bahwa hidup kita akan banyak gagal sampai hari kematian kita untuk apa saya lahir dan hidup terus dalam penderitaan kira-kira kalau saudara dapat telpon seperti itu saudara akan jawab apa coba eh bingung juga kan bingung saudara tapi kalau saya tidak bingung saya memberikan penjelasan dengan perlahan-lahan saya katakan begini oh ya saya lanjut ya ucapan dia mungkin Pak Lukas akan menyuruh saya berdoa oh saya juga sudah berdoa tetapi hidup saya kenapa banyak mengalami kegagalan selalu diperhadapkan dengan penipu saya buka bisnis saya ditipu oleh orang yang justru dekat dengan saya bahkan yang disebut sahabat saya juga diperhadapkan dengan orang-orang yang hidupnya curang kenapa Tuhan seolah-olah hanya berpangku tangan saja bukankah seharusnya dia bertindak wong saya sudah berdoa kok disitulah saya memberikan jawaban jawaban saya begini sekarang saya mau bertanya mungkin kamu juga akan bingung juga pertanyaan yang anda tadi katakan itu sebetulnya sama dengan sebuah pertanyaan yang saya ajukan Tuhan itu maha kuasa bukan betul tidak Tuhan maha kuasa betul sekarang pertanyaannya adalah bisa enggak dia bikin batu besar yang sangat besar sampai dia sendiri tidak mampu untuk mengangkat batu besar itu bingung kan ayo kira-kira kalau saya tanya Tuhan bisa enggak bikin batu besar yang sangat besar bisa tapi dia bikin batu itu sampai dia sendiri tidak mampu mengangkatnya bisa atau tidak kalau anda jawab bisa berarti Tuhan tidak mampu mengangkat batu kalau anda jawab tidak bisa berarti Tuhan itu sama dengan kita tidak bisa bikin batu besar bingung tidak saudara bingung nah itu sebabnya saya katakan dan saya beritahu kepada saudara bagaimana menghadapi pernyataan orang yang membuat pernyataan seperti itu karena sebetulnya kalau saya renungkan kita pun bisa muncul pertanyaan yang sama loh ketika kita ada dalam penderitaan saya pernah melihat satu ayat kitab suci dimana orang komplain dan berkata kenapa seolah-olah kejahatan itu menang terhadap kebenaran saya sudah hidup benar saya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan kenapa yang muncul di hadapan saya itu kegagalan yang muncul di hadapan saya itu kekecewaan dan kekecewaan tiap-tiap hari saya melihat seolah-olah dunia ini tidak ada keadilan pernah gak saudara melihat dan merasakan atau mungkin pernah mendengar ada orang yang berkeluh kesah seperti itu pernah di kitab suci ada bagaimana seolah-olah ketidakadilan kecurangan itu lebih menonjol dibanding keadilan dan kebenaran nah bapak ibu saudara yang terkasih ketika saya berhadapan dengan penelpon yang seperti ini saya tidak menyalahkan orang ini saya hanya berkata saya memaklumi apa yang anda alami saat ini tetapi ayo kita mulai menata pemikiran kembali untuk kita mengubah pola hidup kita agar supaya di akhir kehidupan kita itu adalah berakhir dengan kemenangan kalau di sebuah film itu disebut dengan happy ending mau tidak sekarang saya akan bimbing bagaimanakah cara kita berpikir sehingga kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil Tuhan itu seolah-olah membuat kita ibarat seperti boneka kita menjadi bahan permainannya toh di akhir hidup saya saya bisa mortad di akhir hidup saya saya bisa berakhir dalam penderitaan dan kemiskinan ayo sekarang kita mulai menata pemikiran kita kembali jadikan hari ini adalah start dari kemenanganmu yang pertama adalah hapus terlebih dahulu pola pikir yang kamu miliki Tuhan tidak adil Tuhan itu menjadikan aku hanya sebuah boneka hapus itu dulu buat pikiran kita ini netral nol seperti ketika kita baru lahir di dunia ini sebagai seorang baik lalu sekarang saya katakan bahwa Tuhan itu menjadikan sesuatu itu sangat baik kalau saudara yang membawa kitab suci saudara boleh buka kitab suci nya bagi yang tidak membawa saudara dengarkan apa yang saya akan bacakan di dalam kitab beresit pasal 1 ayat 27 dan 31 jadi penata ulangan itu dimulai dari sekarang start hari ini ya kita bikin pembaharuan pikirkanlah bahwa Tuhan itu menjadikan sesuatu itu sangat baik jadi inilah yang harus selalu ada dalam pikiran kita beresit 1 27 dan 31 mengatakan maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan dan lihatlah itu sangat baik dan jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari keenam jadi yang pertama yang ada di dalam pikiran kita adalah bahwa Tuhan menciptakan alam jagad raya alam semesta ini itu baik adanya kalau saudara membaca dari penciptaan pertama kedua ketiga Tuhan itu selalu mengatakan baik adanya baik adanya baik adanya tetapi memang Tuhan sempat mengatakan tidak baik itu hanya satu kali saudara dia menciptakan manusia itu baik adanya tapi ternyata belum lengkap makanya Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja nah itu sebabnya diberikanlah pelengkap yaitu seorang istri diberikanlah penolong makanya saya agak kurang setuju jikalau ada orang yang mengatakan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah tidak secara fisik kalau disuruh berantem mungkin dia kalah tetapi kalau untuk menjalani kehidupan di dunia ini lebih banyak wanita yang menang terhadap laki-laki daripada laki-lakinya itu sendiri saya sering melihat bahwa ada seorang perempuan ketika suaminya mati dia bertahan untuk tetap menjanda tetapi banyak orang-orang laki ditinggal mati istrinya dia bisa kawin 10 kali begitu juga perempuan dalam waktu yang sama dia bisa nyuapin bayi bisa menyapu bisa bersih-bersih kamar dalam waktu yang sama pikiran bisa tercabang kemana-mana sementara laki-laki pikirannya itu hanya satu kalau sudah melaksanakan itu ya sudah itu saja gak bisa ke tempat-tempat yang lain makanya perempuan itu disebut sebagai penolong jadi penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong nah dari hal yang pertama ini saudara yang saya katakan kau harus ada dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu baik adanya termasuk dia menciptakan kita itu baik adanya amin nah oleh karena itulah kalau pikiran kita itu selalu berkata Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan itu baik berbeda dengan pikiran yang pertama tadi Tuhan itu tidak adil Tuhan itu tidak adil Tuhan menjadikan aku hanya sebuah boneka kehidupan dia beda bukan selama pikiran kita berkata bahwa Tuhan itu baik maka kita akan masuk pada next step atau langkah berikutnya langkah berikutnya adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita dia memberikan kebebasan untuk manusia bebas memilih ini yang harus saudara ketahui di dalam kitab beresit pasal 2 ayat 16 dan defarim pasal 30 saya akan bacakan untuk saudara dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya ayat 17 tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati dari kebaikan Tuhan itulah Tuhan memberitahu bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya tetapi bukan untuk pengetahuan baik dan jahat Tuhan baik atau tidak saudara baik dia tunjukkan kamu jangan menjamah pohon itu dan melalui ayat ini yang saya pikirkan adalah Tuhan itu memberi kebebasan untuk manusia memilih jadi jangan saudara mengatakan loh kalau pohon itu jelek dan berakibat fatal lambok sudah jangan ditaruh di situ nah ini pola pikir yang keliru pola pikir yang benar adalah Tuhan itu memberi kebebasan untuk kita memilih kemudian kita baca juga di dalam kitab Dovarim pasal 30 Dovarim pasal 30 dan kita membaca ayat 19 sampai 20 pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu aku telah memaparkan dihadapan engkau kehidupan dan kematian berkat dan kutuk dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup yaitu engkau dan keturunanmu untuk mengasihi Yahweh Elohimu dengan mendengarkan kepada suaranya dan dengan bergantung kepadanya karena dialah kehidupanmu dan panjang umurmu untuk tinggal di negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu kepada Afraham kepada Yitzhak dan kepada Yaakov untuk memberikan kepada mereka jadi jelas disini Bapak Yahweh itu memperhadapkan dua pilihan karena kehidupan itu selalu memiliki dua sisi ada sisi buruk dan sisi baik dan itu sebabnya agar manusia tidak terjerembab ke dalam dunia yang tidak baik maka dia kasih tahu saudara dia beritahu karena hukum di dunia ini selalu ada terang dan selalu ada gelap ada kutub positif ada kutub negatif selalu itu itu sebabnya Tuhan memberi tahu memwarning kamu jangan begini jangan begitu dan Tuhan beri kebebasan untuk kita memilih terserah kamu memilih siapa mau pilih ini atau pilih itu mau pilih yang negatif atau pilih yang positif nah itu yang harus ada di dalam pikiran kita karena Tuhan itu memberi kebebasan untuk memilih ternyata Tuhan itu tidak membiarkan manusia begitu saja untuk supaya dia punya kemampuan memilih yang baik dia berikan otoritas kepada kita untuk kita menentukan pilihannya sendiri sehingga kita bisa memilih hal-hal yang baik yang sejalan dengan Tuhan yang adalah sumber kebaikan sehingga hidup kita ini akan sukses dan nyaman dengan otoritas yang Tuhan berikan itulah yang harus kita pergunakan untuk menghadapi situasi dan kondisi seburuk apapun saya ambil contoh misalnya ketika Yeshua diperhadapkan dalam sesuatu situasi yang sangat buruk ketika dia berpuasa di gunung saudara disitulah setan mengambil kesempatan yang terbaik untuk Yeshua memilih hal-hal yang buruk jika kau adalah putra Elohim ayo bikin batu ini menjadi roti kira-kira bisa atau tidak saudara oh sangat bisa sekali dan saya katakan kalau Yeshua yang bikin roti dari batu enaknya lebih dari roti Holland Bakery saudara pasti enak sekali tetapi apakah Yeshua lakukan itu dalam keadaan puasa dia ditantang kalau betul ayo jadikan batu menjadi roti selalu Yeshua mengatakan ada tertulis ini jadi kalau ada tertulis ya kita lakukan yang tertulis jangan kita melakukan apa yang tidak tertulis makanya saya selalu mengatakan kalau kita mempelajari kitab suci jangan keluar jalur jangan apa kata ketua sinode apa kata gembala sidang apa kata orang banyak tetapi apa kata kitab suci apa yang torah katakan itulah yang harus kita pegang saudara-saudara jadi Tuhan itu juga memberi otoritas dan kalau dia memberi otoritas dia memberi kemampuan untuk kita mempergunakan jadi jangan marah-marah dulu jangan emosi dulu nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan memberi kita senjata tapi kita tidak mempergunakannya bagaimana bisa saudara berhadapan dengan 10.000 musuh lalu saya beri alat untuk membinasakan 10.000 ini takasih senjata rudal skat misalnya ini takasih kamu cara mengoperasionalkannya seperti ini kamu tinggal otak ap pencet enter senjata itu jalan sendiri dan menghancurkan mereka tapi ketika saya beri perangkat saudara tidak bisa mengoperasionalkannya akibatnya apa ya sudah pakai pedang sama panah saja kita kelelahan bahkan kita dikalahkan tapi kalau kita mampu mengoperasionalkan senjata itu tinggal otak atik sebentar mungkin tidak sampai satu menit pencet musuhnya sudah hancur semua sampai disini paham saudara-saudara kemudian yang berikutnya yang harus ada dalam pikiran kita adalah Tuhan itu memberi kesempatan justru kemahatauan Tuhan itulah dia menginformasikan kepada kita untuk mengkeraskan hati Fir'aun karena dia tidak pernah mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir tidak diberi kesempatan untuk bangsa Israel itu beribadah sedangkan karya keselamatan harus terjadi maka kedaulatan Tuhan itulah yang memandang perlu untuk mengkeraskan hati Fir'aun saudara kalau kita mau membaca dengan cermat apa sebetulnya keinginan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir atau Mishraim apa sebetulnya saudara tahu atau tidak tujuan bangsa Israel disuruh keluar adalah supaya kamu tidak kerja 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 terus kerja terus tanpa beribadah makanya ketika Tuhan menyampaikan itu kepada Fir'aun melalui Moshe yang pertama kali dilakukan oleh Fir'aun adalah dia menambai beban pekerjaan kalau dulu bangsa Israel bikin batu batah bahannya sudah ada tetapi ketika Moshe mencanangkan untuk beribadah membawa bangsa Israel bisa beribadah memuliakan Bapak Yahweh dengan memberikan persembahan Fir'aun berkata kamu kamu mulai sekarang tidak aku beri bahan baku untuk membuat batu batah jadi sekarang kamu cari sendiri bahan bakunya tetapi kamu harus mendapatkan jumlah yang sama itu sebabnya akhirnya bangsa Israel bersungut-sungut bukan ngomong sama Fir'aun pekerjaanku lebih berat jadi yang utama itu adalah manusia mendekatkan diri kepada Tuhan bukan tiap hari kerja-kerja makanya kenapa saya selalu mengatakan jika dalam satu minggu saudara tidak beribadah ukuran saya satu minggu dari sabat ke sabat saudara tidak beribadah dan hatimu tetap tenang sekali lagi engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan karena menunjukkan bahwa hatimu itu sudah mulai menjauh dari dia kenapa saya selalu mengatakan hati-hati jangan sampai Tuhan mengeraskan hati nah sekarang ini banyak orang yang hatinya dikeraskan oleh Tuhan saudara kenapa karena orang malah bukan menghormati nama Bapak Yahweh malah anti dengan namanya bahkan ada seorang pendeta yang membuat pernyataan sampai mati saya tidak akan pernah mau menyembah kepada Yahweh saya tidak peduli dengan siapapun saya berkata dalam hati ini orang nekat ini makanya Tuhan keraskan hatinya seperti Fir'aun dengan berbagai macam cara dia banyak memberikan seminar-seminar yang intinya Yahweh no jadi betul-betul dikeraskan seperti Fir'aun jadi dengan kata lain Tuhan hendak berkata begini Nek kamu mau mati orang usah tanggung-tanggung tak jadikan keraknya neraka hatimu tak keras tetapi bukan berarti melalui konsepmu yang menolak nama Bapak itu berarti nama Bapak akan surut tidak anugerah keselamatan terus berlangsung tidak ada satu kekuatan manusia manapun di dunia ini yang bisa mencegahnya kenapa saya katakan jika Tuhan yang membuka tidak ada kekuatan terbesar apapun yang bisa menutup namun sebaliknya kalau Tuhan yang menutup tidak ada kekuatan manusia yang mampu membukanya nah Bapak Ibu yang terkasih jadi berpikirlah bahwa kita saya yang hanya manusia biasa saja tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anak kita apalagi Tuhan amin saudara-saudara saya bacakan dalam luka 11 ayat 11 sampai 13 dan ayah manakah diantara kamu jika anak meminta roti akankah dia memberikan kepadanya batu dan jika seekor ikan akankah dia memberi kepadanya seekor ular pengganti ikan ataupun jika dia meminta sebutir telur akankah dia memberikan kepadanya seekor kalajungking jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu betapa lebih lagi bapak yang dari syamayim dia akan memberikan ruah kodes kepada mereka yang meminta kepadanya kemudian juga di dalam kitab ifrim pasal 10 ayat 38 sampai 39 tetapi orang benar akan hidup oleh iman dan jika dia mortad jiwaku tidak akan berkenan kepadanya tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa jadi bapak ibu saudara buatlah bapak Yahweh itu bangga di akhir hidup kita makanya kita harus setia kepadanya sampai akhir di dalam kitab gilyahna pasal 2 ayat yang 10 dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan dan sebagai catatan terakhir yang paling penting saya katakan Tuhan Tuhan pernah menentukan kita untuk binasa sekali lagi Tuhan tidak pernah menentukan kita untuk binasa tetapi jika saudara membaca satu ayat yang dikatakan bahwa dia berbicara si A atau si B yang ditentukan untuk binasa itu sebetulnya Tuhan hendak menceritakan akhir hidup orang tersebut dalam kemahatauannya bahwa orang tersebut tidak selalu bersama dengan Tuhan selama hidupnya jadi bukan Tuhan yang menentukan tetapi ketidaktaatannya lah yang menentukan kebinasaannya sendiri amin nah dari situlah Tuhan mengatakan dia ditentukan untuk binasa jadi bukan berarti kalau Tuhan ngomong begitu Tuhan itu menjadikan kita hidup di dunia hanya untuk dibinasakan tidak begitu saudara tetapi Tuhan sedang menceritakan dalam kemahatauannya akhir hidup dari orang ini ditentukan untuk binasa yang menentukan siapa dirinya sendiri karena kondisi dan keberadaannya yang tidak selalu bersama dengan Tuhan jadi yang menentukan kematian dan kebinasaan itu tidak lain adalah ketidaktaatannya sendiri kepada Tuhan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara biarlah melalui renungan sabat di pagi hari ini kita akan menjadi semakin dekat kepada Bapak Yahweh dan saya terus berdoa tiap-tiap hari untuk Bapak Ibu Saudara agar saudara sukses selalu baik jemaat Aleftau maupun para subscriber yang setia di dalam mengikuti materi saya kiranya Bapak Yahweh memberikan mujizat -mujizat besar dan sukses besar untuk Saudara Bapak Yahweh memberkati Haleluya